Sama Ibu Kartika Setiawati dan Roma Kuntoro Terbit katalog naskah Marapi Merbabu Disitu terungkap bahwa ada beberapa teks Bimas Warga Yang tersebar di beberapa naskah Nah, jika melihat katalog tersebut rupanya Teks-teks Bimas Warga yang didaftarkan di katalog Itu berbentuk prosa Artinya, ini merupakan data tambahan baru Bagi Ibu Hinsler, kajian Hinsler Nah, versi yang akan kita diskusikan kali ini Adalah salah satu versi prosa yang tadi disebut Menarik kemarin apa yang diucapkan oleh Pak Willem van der Mollen Tentang Aksara sebagai identitas Teks Bimas Warga ini adalah salah satu contoh Dimana Aksara itu sangat bersifat relatif Disini teksnya bahasa Jawa kuno Tapi saya akan tunjukkan naskah-naskah yang mengandung teks ini Nah, ini adalah naskah yang saya sebut Berasal dari tradisi penaskahan di Jawa Barat Tradisi penaskahan praislam Ada beberapa naskah yang mengandung teks Jawa kuno Bimas Warga Dalam versi prosa Yang pertama naskah A Itu naskah Aksara yang disebut Aksara Buddha Kemudian naskah B Adalah Aksara yang disebut Sunda Kuno Dan naskah C Juga Aksara Sunda Kuno Naskah A dan B ini ada di Perpustakaan Nasional Sementara naskah C ada di Kabuyutan Ciburui Dan itu tersebar di tiga peti yang berbeda Jadi satu naskah Tapi lempir-lempir lontarnya berceceran di mana-mana Nah, berkat upaya Andrea Akri dan Undang Darsar 2009 Naskah itu bisa diakses online di British Library Jadi bisa diakses secara bebas Nah, kemudian Awalnya saya berangkat dari naskah-naskah ini Untuk mentransitrasikan dan menyetik Tapi kemudian Tiba-tiba Dalam kajian selanjutnya Rupanya masih ada naskah-naskah di Bali Yang mengandung teks yang serupa Dalam versi yang sama Bimas Warga Dua naskah dari Bali Dan yang paling baru adalah Dari Merapi Merbabu Jadi ada satu naskah Merapi Merbabu Yang mengandung teks Bimas Warga yang sama Semuanya karakter aksaranya berbeda-beda Nah, ini persebaran naskah-naskahnya yang Untuk memudahkan gambarannya Nah, jadi ada Sebetulnya kalau kita mencampup semua naskah Semua teks Bimas Warga yang prosa Mungkin kita bisa membagi itu dalam tiga versi prosa Nah, yang versi pertama Semuanya dalam kekoleksian Merapi Merbabu Versi kedua Yang akan kita diskusikan kali ini Dan versi tiga yang disebut oleh Hintzler Salah satu versi yang Dari Bali Nah, ini saya coba membuat rekonstruksi Artinya secara umum Naskah ini Ke enam naskah ini Mewakili tiga tradisi penulisan Naskah Yaitu dari Jawa Barat Kemudian dari Merapi Merbabu Dan dari Bali Saya telah mencoba membuat edisi kritis Atas naskah-naskah tersebut Dan rekonstruksi teks yang paling memungkinkan Untuk saat ini Saya batasi pada naskah-naskah dari Jawa Barat Nah, kapan waktu penggumbahan ini Nah, saya berangkat kenapa dari Sunda Kuno Karena menarik Ada sebuah catatan ensikopedi Sunda Kuno Sang yang sisa kanan kerusian Itu 1518 Masehi Yang menyebutkan Hayang Nyaho Disakwenin Syaritama Darma Jati Sang yang bayu Jayasena sedaman Dan seterusnya Ada Bimas warga Sing sawatek Syaritama Memen tanya Jadi, jika ingin tahu cerita Darma Jati Sang yang bayu Dan sebagainya Bimas warga Ranggalauwe Dan sebagainya Tanyalah kepada Memen Nah, pengertian Memen sendiri Pak Saleh dan Asasmita Mengartikan itu sebagai dalang Nah, sementara di tradisi Jawa Kuno Kita tahu bahwa Tidak mesti dalang Tapi Aktor atau performance Yang lain Sering disebut dengan Memen Nah, kemungkinan kedua Untuk waktu penggubahan itu sendiri Saya ingin berangkat dari Sebuah relif di Candi Suku Relif yang luar biasa ini Berbentuk seperti Takal kuda Tapi Mareike Kloke berpendapat Bahwa relif ini Menggambarkan sebuah rahim Nah Karena situs-situs Di sekitar Candi Suku Digunakan sebagai Ritus Kesuburan Nah Pendapat paling diterima saat ini Adalah interpretasi Interpretasi Suterheim Pada tahun 1935 Yang menghubungkan Relif ini Dengan cerita Dua cerita lakon Yaitu Bima Bungkus Dan Pandu Popo Dua Panel yang bawah Disebutkan Suterheim Berasal dari Bima Bungkus Dan Panel utama Disebutkan dari Pandu Popo Pandu Popo sendiri Bersumber dari Hidung Bima Suarga Nah terhadap Interpretasi ini Saya mencoba untuk Mempertanyakan kembali Apakah Sumber dua cerita itu Bisa kita terima Saya ingin mengajukan Kemungkinan lain Kita bisa Berandai-andai Apakah mungkin Satu kesatuan Relif ini Berasal dari Satu sumber cerita Sesungguhnya Setelah membaca versi Yang saya miliki Yang kita miliki Bima Suarga ini Mengarahkan saya Pada hipotesa Sementara bahwa Mungkin Relif ini Sesungguhnya Merujuk pada Cerita Bima Suarga Yang versi Frosa ini Kenapa Kita lihat disini Dalam Bima Suarga Yang saya miliki Ada Kisah Ada bagian Ketika Batara Guru Bertanya kepada Bima Tentang nama-namanya Semasa dia Masih dalam kandungan Masih kecil Dan hingga Beranjak dewasa Nah yang menarik adalah Disitu ada Suatu Percakapan Ketika Batara Guru Bertanya Wahai Bima Siapa namamu Ketika pusarmu Dipotong Dan disini Kita lihat Suterheim Beranggapan bahwa Ini Sosok kecil ini Adalah bayi Dalam tabung Tapi Saya melihat Bahwa disini Ada sebuah Tali kecil Terlihat Yang Yang Rupanya Bersambung Dengan rahim Itu sendiri Yang Menggambarkan Kelahiran Bima Dan Bima Menjawab Namaku Sang yang Naga ngelak Yang secara Habia berarti Ular yang Menganga Kemudian Ketika Ari-arimu Duk Dinuncal Jadi Ketika Ari-arinya Dibuang Atau Dikubur Siapa Namamu Namaku Cacing Hidup Sang Kitab Rang Kemudian Pananya Yang kedua Juga Terdapat Dalam Teks Yang Akan Kita Diskusikan Juga Menggambarkan Bima Waktu kecil Ketika Belajar Memakai Celana Nah Suterheim Berpendapat Kalau Sosok ini Adalah Bima Yang Terlepas Dari Bungkus Dalam Lakon Bima Bungkus Dan Sosok Di depannya Adalah Narada Jadi Saya Meragukan Juga Kalau Itu Narada Dan Dalam Teks Bima Suarga Jelas Bahwa Ada Suatu Adegan Dimana Bima Ditanya Tentang Masa Ketika Dia Belajar Memakai Cowet Atau Celana Jadi Kembali Kesini Kesatuan Relif Ini Sesungguhnya Menggambarkan Cerita Bima Suarga Itu Sendiri Yang Seluruhnya Hanya Berisi Dialog Jadi Kisah Bima Suarga Ini Memang Hanya Berisi Dialog Dialog Antara Batara Guru Dan Bima Tentang Alasannya Kenapa Pergi Ke Neraka Kemudian Ingin Membebaskan Pandu Begitu Dan Akhirnya Batara Guru Bertanya Terus Menerus Apa Sebabnya Dan Akhirnya Bima Mampu Menjawab Pertanyaan Itu Ini Perbandingan Aksara Ciri Kebahasaan Nah Yang Ingin Saya Bicarakan Sesungguhnya Adalah Bahan Naskah Yang Disebut Di Bima Suarga Ada Satu Bahan Naskah Yang Selama Ini Belum Pernah Disebut Yaitu Gebang Yang Terdapat Dalam Beberapa Urayan Di Dalam Teks Jadi Pertanyaannya Diajukan Bima Seperti Ditampilkan Ada lagi Guru Aku Hendak Bertanya Padamu Bagaimana Permulaan Pustaka Itu Menjadi Hitam Sehingga Disebut Unggul Bagaimana Dibuatnya Guru Menjawab Aku Hendak Berkata Padamu Bima Permulaan Pustaka Menjadi Hitam Daun Gebang Dipotong Secara Sama Ukuran Panjang Dan Lebarnya Dititiskan Kehidupan Oleh Gangga Wira Dan Tanu Gangga Adalah Air Wirapena Dan Tanu Adalah Tinta Kemudian Kutipan Kedua Gebang Sendiri Dikaitkan Dengan Batara Bayu Ayahnya Bima Jadi Selalu Dalam Konteks Gebang Disebut Sebagai Bagian Dari Pustaka Jadi Pustaka Kudaku Adalah Syada Syiwa Papanku Dewa Brahma Dan Syiwa Gebang Kudaku Batara Bayu Pustaka Sang Yang Sun Tragimani Pustaka Ucapanku Tubuhku Adalah Ajian Kalimu Syada Tinta Dalam Pikiranku Dewa Tulisanku Adalah Sang Yang Sambung Kemudian Ada Asosiasi Serupa Yang Mengaitkan Naskah Dengan Pandawa Yang Menarik Disini Disebut Sulung Pandawa Disebut Sebagai Gebang Sementara Arjuna Yang Berada Di Tengah Panengah Itu Dibaratkan Sebagai Tali Yang Memang Dalam Posisi Naskah Selalu Di Tengah Kemudian Akulasa Dewa Yang Kembar Pengapit Naskah Yang Memang Selalu Kembar Nah Kemudian Yang Lainnya Juga Mungkin Gambarannya Seperti Ini Dimas Tidak Disebut Mungkin Karena Dia Sebagai Pembicara Disitu Nah Apa Itu Gebang Kalau Kita Terusuri Di Internet Sangat Mudah Gebang Itu Adalah Satu Jenis Palm Yang Bertipe Kolipa Gebanga Kalau Bahasa Latin Pohon Ini Cukup Tersebar Luas Terutama Di Wilayah Wilayah Perbukitan Nah Dalam Artikel Tahun Lalu Saya Setelah Merekonstruksi Bahwa Apa yang Disebut Nipah Oleh Para Ali Sebelumnya Itu Sesungguhnya Kurang Berdasar Jadi Berdasarkan Sumber-sumber Tekstual Baik dari Jawa Kuno Maupun Sunda Kuno Terutama Sunda Kuno Karena Naskah Gebang Itu Semuanya Di seluruh Dunia Cuman Ada Sekitar 29 Berasal Dari Jawa Barat Dan Hanya Beberapa Segelitir Lain Dari Jawa Tengah Jadi Sebaiknya Sumber-sumber Dari Daerah Ini Yang Dicari Untuk Menentukan Jenis Apa Sesungguhnya Alas Tulis Yang Digunakan Dan Semua Sumber-sumber Tekstual Tersebut Tidak Pernah Menyebut Nipah Jadi Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Ibu Anabel Sebagaimana Kita Menyebut Cap Bukan Stempel Jadi Ijinkan Saya Untuk Menawarkan Untuk Selanjutnya Bahan Naskah Yang Sering Disebut Nipah Adalah Gebang Ini Naskah Naskah Gebang Sangat Bagus Bahkan Naskah Tertua Sejauh Ini Yang Saya Ketahui Itu Ditulis Di Atas Daun Gebang Naskah Arjuna Biwaha Berbahasa Jawa Kuno Dan Diproduksi Di Jawa Barat Begitu Juga Ini Misalkan Di Bawahnya Naskah Di Paris Yang Juga Berbahan Gebang Kemudian Ada Satu Catatan Menarik Terakhir Tentang Tinta Disini Disebut Dalam Satu Paragam Kecil Kukusing Lengadila Dinasyaring Lawak Tambaga Cineran Landani Kepu Wino Ranglaka Imo Ligingan Arita Mangsen Yata Mangsy Harane Ikan Praprasi Dan Goni Nagawe Bustaka Asap Dari Lampu Minyak Digosok Dalam Batok Tembaga Dilarutkan Dengan Landa Pohon Kepu Dicampur Dengan Lak Dan Dicampur Dengan Takaran Yang Tepat Dalam Tempat Tinta Inilah Yang Disebut Tinta Perannya Dalam Pembuatan Buku Terkenal Luas Nah Ada Tiga Yang Saya Tebalkan Yaitu Asap Minyak Lampu Landa Kepu Dan Lak Nah Tentang Penggunaan Jelaga Memang Sangat Umum Dalam Tradisi Pernaskan Di Nusantara Baik Bing Coming Misalnya Pernah Mencatat Pak Teddy Dalam Disertasinya Juga Mencatat Kandungan Apa Karbon Yang Sangat Banyak Nah Yang Menarik Adalah Landaning Kepu Landai Itu Dalam Kamus Jawa Yang Saya Cari Itu Sejenis Air Apa Abu Hasil Pembakaran Batang Tadi Kata Robson Tapi Rupanya Disini Yang Dibakar Itu Bukan Tadi Tapi Kepuh Nah Pertanyaannya Bagian Kepuh Apa Yang Dibakar Pohonnya Daunnya Atau Apa Hipotesa Saya Mengarah Pada Buahnya Buahnya Yang Berwarna Hitam Nah Ini Pun Saya Mungkin Berspekulasi Tapi Silahkan Jika Ada Masukan Ini Berdasarkan Keterangan Dari Mas Rudi Wira Tama Jika Buah Nambil Menggunakan Facebook Saya Mencoba Menelusuri Itu Dan Alhamdulillah Ada Seorang Pakar Wayang 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 Dari Jawa Yang Menyebutkan Bahwa Landaning Jangkang Kepuh Ini Masih Dipakai Katanya Untuk Pewarnaan Wayang Dan Yang Dibakar Itu Memang Buahnya Kemudian Lak Nah Lak Ini Menarik Karena Di Tradisi Sangsekerta Juga Telah Disebut Bahasa Sangsekertanya Laksa Yang Berarti Jumlah Menunjukkan Jumlah Sangat Banyak Itu Merujuk Pada Serangga Yang Menempel Di Pohon Banyak Dia Menghisap Sari-sari Pohon Itu Dan Kemudian Menghasilkan Sejenis Pigmen Yang Disebut Dengan Lakak Nah Di Tradisi Jawa Kuno Sebetulnya Pernah Sering Disebut Sebagai Purwarna Nah Ada yang Menarik Sebetulnya Kalau kita Kembali Kekawin Ramayana Yang Pak Willem Baru Saja Kerjakan Bersama Tokyo Yang Di Jepang Tradisi Terbaru Saya Menghuti Kalau Diterjemahkan Kurang Lebihnya Begini Secara Bebas Kesedihan Itu Adalah Arang Kebahagiaan Itu Lak Sakandaya Ia Berasal Dari Satu Cabang Atau Satu Pakar Yang Sama Kadita Mangsi Ginasa Masanggani Ibaratnya Tinta Yang Digosok Dan Dicampur Nyasi Sarira Begitulah Tubuh Tubuh Ini Ya Gangsa Pemangsi Anak Tubuh Ini Adalah Gangsa Tempat Menyimpan Tinta Itu Jadi Tubuh Kita Menyimpan Suka Dan Duka Waktu Yang Ya Hibakan Suka Duka Dan Napisan Jadi Selalu Bercampur Dalam Keduanya Untuk Waktu Yang Lama Nah Kemudian Terakhir Tentang Metrisis Sengah Sara Jadi Ada Kajian Dari Rubinstein Tentang Itu Sebetulnya Ini Hanya Melengkapi Bahwa Ada Aksara Aksara Itu Dipecah Suku Kata Suku Kata Itu Dipecah Dalam Bima Suarga Dikaitkan Dengan Bagian Tubuhnya Jadi Pada Saat Bima Ditanya Bacalah Pustaka Ini Aku Tidak Bisa Membaca Terus Dia Putar Putar Pustaka Itu Sampai Menjadi Api Loh Kenapa Kamu Melakukan Itu Itu Tidak Penting Semua Jadi Semua Oleh Bima Diterangkan Bahwa Kaka Gaganga Itu Ada Di Kulit Di Bagian Tubuhnya Dan Sebagainya Kemudian Juga Aksara Vokal Juga Nah Tapi Ada Referensi Juga Dengan Makrokosmos Ya Terima Kasih Dengan Batara Batara Atau Dewata Yang Melingkupi Makrokosmos Begitu Dan Ini Menarik Jadi Konsepsi Besarnya Sebetulnya Yang ingin saya terangkan Lebih lanjut Adalah Katanya Orang Aksara Itu Dimaknai Kalau dalam Bahasa Sangsekerta Artinya Tidak Dapat Dihancurkan Tapi Menurut Ibu Rubinstein Kosmologi Dalam Konsep Kosmologi Bali Aksara Itu Memiliki Sifat-sifat Bilahiyah Dalam Dewata Dalam Diri Dewata Itulah Yang Membuatnya Menjadi Abadi Nah Sifat-sifat Keabadian Itu Dia resapi Ke dalam Dirinya Ke dalam Mikrokosmosnya Itulah Kenapa Dia menganggap Menyerap Semua Aksara itu Dalam Bagian Tubuhnya Karena Di Bimas Warga Disebut Bahwa Pustaka Jati Itu adalah Syarira Mikrokosmos Itu Jadi Dirinya Sendiri Adalah Pustaka Yang Sejati Nah Saya ingin Mengutip Terakhir Apa yang Diucapkan Hintzler Jadi Hintzler Mendeskripsikan Tampilan Wayang Di Bali Katanya Begini Jadi ini Dalam tradisi Wayang Tapi sudah Disebut Tinta Dan Gebang He Then Enumerate The Combination Of Ten Five Three And Two Holy Sylab And The Old Sylab O He Continues With The Short And Long Vowel A U E O A O And The Konsonan Kakagaganga This Is The Order Of Indian Alphabet Jadi Sebetulnya Melalui Ucapan Tara Dalam Ingatan Ingatan Leluhur Kita Dari Abad Sebelum Kejatuhan Majapait Terjaga Sedemikian Lamanya Dan Saya mencoba Untuk Merekonstruksi Itu semua Sekian Terima kasih